Sebelum Rafael Struk, 3 striker keturunan Eropa ini lebih dulu dipantau Timnas Indonesia. Demi bersaing di kancah Asia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sempat melirik 3 striker keturunan Eropa untuk memperkuat skuad Garuda sebelum datangkan Rafael Struk. Namun penyerang muda berdarah Indonesia, Rafael Struk belakangan menjadi perbincangan berkat penampilan gemilangnya bersama skuad Timnas U20. Meski baru bergabung dalam pemusahaan latihan Timnas U20 di Spanyol, namun Rafael sudah langsung mendapat tempat utama di lini depan Garuda Muda. Tak tangguh-tangguh, Rafael mampu mencetak gol di pertandingan debutnya bersama Timnas Indonesia U20 saat jalan di laga uji coba kontra Slovakia U20 Sabtu 19 November 2022. Namun sayang, gol yang diciptakannya tersebut gagal membawa Timnas Indonesia menang lantaran hingga peluit akhir berbunyi, Slovakia mampu bangkit dan cetak 2 gol balasan. Jika melihat dari permainan di laga debutnya bersama Timnas U20 serta statistik di level klub musim ini, kehadiran Rafael memang diharapkan bisa jadi tumpuan skuad Garuda di kompetisi resmi nanti. Saat ini, Rafael Strook Adjo Den Haag U21 dan telah bermain sebanyak 9 pertandingan dengan turunan 1 gol serta memberikan 2 asis. Meski penyadara Indonesia dan masih berusia muda, namun Rafael harus melewati proses naturalisasi sama seperti Ivar Jenner dan Justin Hapner di Timnas Indonesia U20. Pasalnya, Rafael Strook dan 2 pemain lainnya tidak bisa langsung mendapatkan KTP seperti Alkan Bader, karena darah Indonesia datang dari neneknya bukan dari orang tuanya. Sebelum mendatangkan Rafael Strook, sejatinya Timnas Indonesia sudah melirik beberapa striker dan pemain depan berdarah Eropa dan memperkuat skuad Garuda. Tampaknya, lini depan memang jadi fokus utama Sintayong untuk hadapi kompetisi resmi nanti. Lantas, siapa saja kah mereka? Berikut Induspot coba merangkum serta mengulas. Pertama, Jim Kruk. Nama pertama adalah Jim Kruk. Pemain berusia 18 tahun ini sempat jadi sorotan tim pelatih Timnas Indonesia, bahkan mendapat kesempatan untuk mengikuti training center jelang piala AFF U19. Namun sayang, selama masa pemusatan latihan ketiga, Jim Kruk bersama 2 pemain keturunan lain yakni kayak Davi Boham dan Max Christoffel jalani serangkaian latihan diberikan pelatih Sintayong dalam pemusatan latihan bulan Juni lalu. Namun sayang, selama masa pemusatan latihan ketiga pemain keturunan tersebut termasuk Jim Kruk, gagal menarik hati Sintayong dan akhirnya gagal tampil memperkuat Timnas U19 di ajang piala AFF. Pelansir dari pernyataan ketumbas SISI Muhammad Iryawan menyebut jika ketiga pemain tersebut dianggap Sintayong belum layak bila Timnas. Menurut usia yang masih sangat muda, potensi Jim Kruk untuk kian perkembang dan mendapat kesempatan untuk kembali menembus kuat Timnas Indonesia masih sangat terbuka lebar. Kedua, Ragnar Orat Bangun. Berikutnya adalah Ragnar Orat Bangun. Pemain dari klub AFC Groningen yang mentas di ajang Eri Divisi atau kasta teratas Liga Belanda ini juga pernah masuk ke radar Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ragnar Orat Bangun jadi opsi pelatih Timnas Indonesia untuk membutuhkan striker berpengalaman di Eropa untuk mengawal barisan depan skuad Garuda. Sayangnya di tengah jalan, Sintayong malah mencoret nama Ragnar Orat Bangun dari daftar naturalisasi dan menggantinya dengan nama Kevin Dix. Namun sayang lagi, Kevin Dix yang diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia malah gagal dinaturalisasi lentaran sang pemain tak menyerahkan dokumen yang diperlukan PSSI. Ragnar Orat Bangun sendiri terbilang salah satu pemain depan berpotensi di Liga Belanda. Musim ini pemain berusia 24 tahun tersebut sudah catatkan 11 caps buat Apsi Groningen di semua ajang. Ketiga, Tiani Reinders Terakhir adalah Tiani Reinders. Pemain berusia 24 tahun ini sejatinya merupakan pemain tengah. Namun berkat insting gol tajam miliknya, Tiani kerap dipasangkan sebagai sayap hingga striker. Nama Tiani Reinders jadi salah satu pemain bidikan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong untuk dinaturalisasi pada Februari 2022 lalu. Tiani bisa mengisi pos lini tengah skuad Garuda. Sayang, harapan untuk melihat Tiani Reinders berkostum Timnas Indonesia pupus sudah. Sebab memang Tiani belum berminat bermain untuk Timnas Indonesia. Hal ini digabarkan oleh anggota ExoPSSI, Hasani Abdul Goni. Seperti diketahui, Hasani memang mendapat tugas khusus untuk mengawal proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa. Secara statistik, Tiani Reinders adalah tumpuan buat klubnya sepanjang musim 2022-2023 ini. Meski bermain di tengah, namun Tiani Reinders punya insting gol tajam dan hal tersebut yang jadi alasan mengapa Sintayong sempat kepincut untuk memanggilnya ke Timnas Indonesia. Total di musim ini, Tiani Reinders sudah bermain dalam 26 pertandingan dengan torehan 5 gol serta 6 asis buat klub kasta teratas Liga Belanda, AZ Altmer. Anindya Bakri dukung keinginan pemain keturunan Indonesia perkuat Timnas. Kegagalan tim nasional sepak bola Indonesia di berbagai ajang mengusik keprihatinan banyak kelangan. Pemilik saham klub Inggris Anindya Bakri turut memikirkan kekuatan Timnas Indonesia dengan mendukung keinginan pemain keturunan untuk membela Indonesia pada masa depan. Anindya Bakri, pemegang saham Oxford United, klub divisi League One Inggris bertemu sejumlah pemain berdarah Indonesia yang berkiprah di klub-klub Eropa. Anindya berjumpa Sirius Margono, giper muda yang menjaga gawang tim B klub besar Yunani, Panathinaikos. Sebelum berjumpa, Sirius Anind bertemu Joseph Ferguson sematupang, pesepak bola keturunan yang bergabung Blackburn Rovers, klub juara Premier League musim 1994 hingga 1995 yang kini tampil di divisi Champions Inggris. Dalam laman internet, Joe Ferguson bahkan tercantum berbendera Indonesia. Saya berandai-andai untuk tim nasional Indonesia masa depan. Dengan Sirius yang menjaga gawang dan Joseph yang posisinya pemain bertahan atau back, siapa tahu dapat membawa masa depan lebih baik. Tapi kan saya bukan pelatih, jadi hanya berandai-andai. Tulis Anindya Bakri di laman Instagram. Sirius dan Joseph ini ada kesamaan. Selain sama-sama anak muda berdarah Indonesia yang sukses bergari di klub sepak bola dunia, keduanya juga sama-sama tertarik bergabung dengan tengas Indonesia. Sambung Anind yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Renang seluruh Indonesia. Semoga Sirius dan Joseph mempunyai karir yang kemilang. Syukur-syukur dapat membantu merah putih berkibar. Semoga juga makin banyak anak muda Indonesia yang berprestasi di dunia internasional seperti mereka. Tutup Andin Diabakri Dengan tinggi 181 cm, Joseph Simatupang memiliki kemampuan skill dribbling yang bagus, tackling yang keras serta kemampuan menyerang dan mencetak gol. Hal ini dibuktikan ketika Joseph mencetak gol saat Blackburn menahan imbang Arsenal U23-22 di Premier League 2 atau kompetisi untuk U23. Joseph Ferguson Simatupang juga sudah menyambangi kantor ke Debes RI di Inggris untuk memenuhi undangan dan memperkenalkan diri dengan staff ke Debes RI di teman isang ayah. Sempat digabarkan di lirik Sintayong, namun sampai hari ini belum ada pemanggilan resmi kepada dirinya. Dalam Instagram resmi Joseph Simatupang, Sangat banyak netizen yang menginginkan Sintayong untuk memanggilnya dengan memberikan tag keduanya. Kita lihat saja, apakah pemain yang mengenal Elkan Baget ini segera bergabung dengan timnas Indonesia? Selamat menikmati ya! Selamat menikmati ya! Selamat menikmati ya!